Intro Hilang minyak di balongan Indra Mayu, Jawa Barat terbakar Sebuah bom meledak di depan gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan 20 orang terluka dan sejumlah kendaraan rusak 19 orang luka-luka akibat ledakan bom mobil di Corinto, Colombia Halo, selamat pagi pemirsa Kami hadir kembali dalam AI News Pagi Melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini Iya, selain tiga berita utama tadi Kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya Bersama saya Kedisatria Dan saya Arlista Hadi, inilah ini sepagi selengkapnya untuk Anda Pemirsa gilang minyak balongan yang berada di Indra Mayu, Jawa Barat Pukul 2 dini hari tadi terbakar Meski belum diketahui penyebab kebakaran Ledakan membuat warga sekitar lokasi menjadi panik Weh, pertamanya kebakaran weh Berikut ini adalah detik-detik saat kilang minyak balongan di Indra Mayu, Jawa Barat terbakar Kebaran api nampak membumbung tinggi disertai kepulan asap hitam Kilang yang terbakar adalah kilang ke-6 dari 7 kilang balongan milik Direkturat Pengolahan PT Pertamina Kebakaran kilang minyak balongan ini terjadi diakibatkan terkena petir Warga sekitar yang berjarak 1 km dari lokasi panik dan menjauh Puluhan unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi Weh, pertamanya kebakaran weh Weh Pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada bersama kami Rekan Toi Skandar yang berada di Indra Mayu, Jawa Barat Selamat pagi Toi, bagaimana kondisi kebakaran pada pagi hari ini? Apakah sudah mulai meredah atau tetap masih besar? Selamat pagi Baik kami informasikan kebakaran hebat yang melanda kilang Pertamina milik Pertamina di Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat ini Seperti di belakang saya, kebakaran api masih terus membesar dan membumbung asap tebal tinggi ke langit-langit Kebakaran api ini diduga belum secara pasti apakah ada percikan api atau yang lainnya Akibat kebakaran ini sejumlah warga kepanikan berhamburan ke luar rumah Sebelum kebakaran juga warga berhamburan ke luar rumah dan bahkan sebelum kebaran api Warga mendengar ledakan yang cukup besar Warga mengkira akibat kebakaran ini akibat gempa bumi Namun setelah keluar dari rumah, warga melihat ada kebaran api langsung dan keluar rumah Ya, Tois bisa Anda laporkan berapa jaraknya antara Anda berdiri saat ini dengan pusat api? Ya, untuk saat ini saya berada kurang lebih 2 kilo dari lokasi terjadinya kebakaran ini Api terus membesar dan menganguskan sejumlah pengolahan minyak, kilang Yang awalnya diperkirakan satu kilang ini merembet ke sejumlah kilang lainnya Akibat kebakaran hebat ini, aktivitas warga juga sangat terhambat dan jalan yang menuju dari Karangampel menuju ke kota Indramayu Petugas kepolisian ditutup sementara Ya, kami dari sini juga melihat beberapa warga keluar dari rumah mereka untuk melihat kondisi terkini dari kilang minyak balongan yang terbakar ini Jika Anda bisa merasakan di sana, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda mencium bau minyak yang sangat kuat atau asap pekat yang begitu kuat seperti apa? Bisa Anda ceritakan, Tois? Ya, kalau untuk bau menyengat minyak tersebut tidak dari lokasi saya 2 kilometer ini tidak bau menyengat Namun asap tebal seperti di belakang saya ini asap tebal membumbung tinggi ke langit-langit Terus mengobarkan dan kobaran api terus sulit untuk dipadamkan Petugas pemadam dari milik Pertamina dan Pemkap Indramayu sendiri sudah mendatangkan Namun kedugas kebakaran sendiri belum memadamkan kobaran api ini Mengingat lokasi kebakaran ini juga sulit untuk dipemadamkan kobaran api yang terus membesar ini Kebakaran ini terjadi sekitar jam 1 dini hari tadi Jadi sampai sekarang api terus masih membesar di kilang Pertamina ini Tois Kandar, apakah sudah ada pernyataan dari pihak Pertamina sendiri atas kebakaran ini? Ya sejauh ini dari pihak Pertamina dan petugas kepolisan sendiri belum bisa dimintai keterangan apakah terjadi kebakaran ini Menurut warga dan informasi juga ada terjadinya kebakaran ini terjadi petir atau percikan api Namun dari pihak Pertamina sendiri belum bisa dimintai keterangan sendiri Namun kita mendapatkan informasi akibat kebakaran minyak Balongan Indramayu ini Kapolda Jawa Barat akan meninjau langsung melihat kobaran api di kilang Pertamina Balongan Indramayu Tois Kandar, untuk warga sendiri apakah sudah ada yang dievakuasi? Ya, kalau untuk warga bahkan dari sejak terjadinya bunyi ledakan yang sangat besar hingga mencapai radius 10 km Warga mengira akibat ledakan ini tidak mengira terjadinya kebakaran Namun warga mengira ledakan tersebut dikira akibat adanya guncangan bumi Namun setelah keluar dari rumah melihat dari pemukiman rumah warga Antara pengolahan minyak dengan pemukiman antara berjarak dengan 500 meter Sehingga warga langsung kepanikan dengan adanya kebakaran hebat yang melanda Baik, Tois Kandar, tahan dulu laporan Anda Kami akan menuju Azan Subuh Sesuatu lagi kami akan menghubungi Anda Ya, Mirsa, kami masih akan kembali dengan informasi pasca teror bom di depan Gereja Katedral Makassar Polres Parbu memperketat penjagaan di gereja yang akan menggelar Misa Jelang Pasca Informasi selangkapnya akan kami hadirkan, usai jodha Terima kasih telah menonton!